assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa maling ya bersama goton channel oke ya ini dia untuk video saya kali ini untuk sebelumnya saya lama ya gak bikin konten karena sibuk jadi kulit kandang bro jadi untuk hari ini agendanya saya sudah agak sedikit nganggur jadi acaranya mau bongkar kolam ikan yang sebelumnya saya pernah tunjukin ke kawan-kawan ya untuk kolam saya ini yang sebelumnya saya bongkar waktu di musim hujan ini betulan saya mau bongkar lagi karena saya mau kasih ikan nila ya ini saya mau jadikan kolam ikan nila oke ini karena airnya sudah kotor karena mungkin lama gak dibersihin ya oke sambil menunggu kolamnya ini surut kita jalan-jalan dulu bro aduh oke ya bro ini saya udah lama gak bikin konten hampir 3 mingguan apa ya ini jalan di daerah saya aduh banyak tanjakan sama turunan nah ini saya mau mengajak kawan-kawan mau mereview atau menunjukkan untuk kondisi kolam ikan saya nah ini dia rumah saya bro di bagian kiri nah kita masuk ke kolam koleksi ikan saya ya nah ini dia untuk ikan-ikannya alhamdulillah udah lumayan gede-gede dan sekarang ikan nilanya sudah mulai meresahkan warga koi ya jadi niatnya nanti saya mau pancing untuk ikan nilanya soalnya saya mau pindahin ke kolam yang tadi barusan saya surutin nah ini dia untuk ikan koi saya koleksinya masih kurang ya niatnya mau menambah lagi oke ini belum dikasih makan juga sama saya untuk ikan koi nih aduh kucingnya pala melu-melu baik bandote bandot mirdot ini nanti mau saya pancing buat kawan-kawan yang mau melihat proses pemancingannya bisa kunjungi di channel saya yang khusus mancing ya nanti bisa lihat di channel goton mancing ya untuk channelnya nanti kawan-kawan bisa lihat proses pemancingan ikan nilai saya niatnya saya mau surutin cuma resikonya gede ya kalau saya mau kuras atau saya surutin ini kolam jadi resikonya kemarin banyak gurameh yang mati ya karena mungkin waktu saya kuras kemarin kan ada warga yang mesen ikan nilai putih karena bingung saya ngambilnya jadi saya kurasin resikonya pada ikan guramehnya bro jadi banyak yang mati satu persatu karena mabok ya jadi untuk ikan nilainya saya pancing aja ya bro sekalian buat hiburan jadi memancing ikan nilai di kerumunan ikan koi ya mungkin akan menjadi tantangan saya ya nah ini dia untuk kandang ayam yang sedang saya kerjain atau saya lakuin ya jadi kulit kandang bro ini betulan udah isi ayam untuk kandangnya oke ya kita coba lihat aduh itu ada ayam yang kecempet tapi ya kita coba paranin kita samperin adakah ayam yang kecempet apa ya bro oke ini hampir 3 minggu saya jadi kulit kandang penggawaiannya ya itu aduh penggawaiannya jadi ngurumatin ayam dari jam 5 pagi sampai jam 7 biasanya untuk pelangganan saya itu ayamnya sudah ada yang untuk ayamnya sudah lepas sendiri ya untuk kakinya yang kecempet ini kisarian saya jadi jadi kulit kandang maklum lah bro jadi petani jadi apa baik dilakoni biasanya kalau habis selesai ngurumatin ayam biasanya saya ngarik ya mencari rumput buat ternak saya bro buat kawan yang mau melihat koleksi ternak saya ini dia kambing saya bro saya melihara kambing 5 ekor nah ini kandangnya juga sudah mulai robok aduh nah ini dia koleksi kambing saya bro ini yang 2 baru ini yang 2 belum lama ini ya launching ini baru umur 1 bulan alhamdulillah sudah launching dan ini cowok semua ya ini termasuk jenis domba ikambing kalau yang itu domba kacang apa ya oke hari-hari ini ya ngarit terus ngurusin kandang jadi kulit kandang bro oke bro jadi untuk ikannya untuk sekarang jadi sedikit disampingkan dulu tapi untuk sekarang saya sudah mulai nganggur atau nyantai untuk ngurusin kandang ayamnya tadi jadi sudah mau fokus lagi ke ikan nah ini dia sisa ikan saya untuk saat ini tinggal ikan komet ikan koi biasa ikan koi putih atau platinum sama ikan nila ini sisa ikan saya untuk tiap minggu sebenarnya saya kulak bro cuma untuk konten kulakannya untuk sementara saya tidak bikin dulu oke kita lanjut lagi ke kolam yang barusan saya kuras oke bro nah ini dia untuk kolamnya sudah mulai surut ya alhamdulillah tinggal nyeroki nanti ini tinggal disisa ikan poni jadi tinggal sedikit dikannya ya gak banyak oke kita nyemplung baik sekalian mau bersihin lumpur sama runggangnya runggang-runggang yang ada di kolam ini dia untuk hasil kurasan kolam saya alhamdulillah sudah selesai ya bro nah ini dia untuk hasil tangkapan saya ini kebetulan di kolam saya tadi banyak ikan molinya bro atau ikan preti ya kalau orang sini sih biasanya orang manggil untuk namanya ini kan jidabua tapi menurut saya ini masih satu keluarga sama ikan preti ya nah ini dia untuk ikannya bagus banget seolah-olah kayak ada warna pelangi nya ini yang indukan kalau yang cowo nanti ada pedangnya atau pedangnya ya nah ini yang indukan sedangkan yang cowo cukup nah nah ini dia untuk cowo nah ini dia untuk cowo nah ini dia nah ini dia nah ini dia untuk cowo ya ada pedangnya bro ini betul untuk ikannya hasil tangkapan di alam ya soalnya di daerah saya banyak banget untuk ikan jenis ini kemarin saya nangkep di waduk kalau gak salah ya di daerah saya banyak banget ikan kayak gini buat kawan-kawan yang ingin mencari ikan kayak gini bisa main ke daerah saya nanti kita bisa nyari bareng ya nah ini banyak banget oke dapat banyak nah terus yang disini kebetulan tadi saya juga dapat ikan poni ikan nila sama ikan koi sama ikan bawal ini disini ikan koi nya masih ada ya ini dia untuk ikan koi nya sudah saya pindahin nah ini koi nya bro wih lumayan bagus juga untuk koi nya nah lumayan gede juga bro nah ini dia untuk ikan koi nya bro jenis apa ini ya utsuri apa ya sorry ya ini bukan so apa ya apa usuri apa ini ikan koi nya satu lagi ini nah ini dia untuk satunya jadi ada dua ekor ikan koi lumayan bisa buat nambah koleksi di kolam pribadi saya ini niatnya saya mau pindahin untuk ikan koi terus untuk ikan jidabuannya atau ikan peti saya mau taruh lagi disini ya kalian buat pindahin pindahin biar pindahin untuk ikan molly atau jidabuannya ini bro soalnya ini dulu untuk ikannya gak banyak cuma disini udah banyak beranak ya untuk ikan jidabuannya nah ini ikan molly ini udah banyak banget gede gede ini kalau ini kalau dikawin silangin sama reti kayaknya bagus ya bisa kombinasi warna nanti oke ya bro itulah tadi untuk proses pengurasan kolam alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya ucapkan terima kasih buat jeluh kawan-kawan subscriber khususnya yang sudah setia menonton video dari saya jangan lupa ya nantikan videonya sampai jumpa dan assalamualaikum